Hai semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Youtube channel Yuni Yuni Nah di video kali ini kita akan membuat es Gorioriu Es ini rasanya enak banget, coklat dan susunya berasa Dijamin anak-anak dan keluarga tercinta pasti suka Atau kalau misalkan mau dijadikan ide jualan juga bisa Oke langsung saja, disini aku punya satu Pak Gorioriu Sekarang kita buka terlebih dahulu Selanjutnya kita bisa pisahin seperti ini Selanjutnya kita gunting bagian ujungnya seperti ini Mengguntingnya gak usah terlalu lebar ya, kira-kira bisa masuk setik Selanjutnya bisa sedikit kita remukkan kayak gini ya teman-teman Kalau sudah, sekarang kita masukkan setiknya perlahan-lahan Kita lakukan dulu sampai semuanya selesai ya Selamat menikmati Nah ini sudah selesai semuanya, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya kita siapkan panci Lalu masukkan 700 ml air, 70 gr gula pasir atau bisa diselesaikan dengan selera 2 saset kental manis Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Selanjutnya akan kita masak ya teman-teman Masak di atas kompor menggunakan api sedang Sampai dia mendidih seperti ini Dan setelah mendidih ini kita biarkan terlebih dahulu Kira-kira sampai dia hangat-hangat kuku ya teman-teman Setelah dia hangat-hangat kuku, sekarang aku tuangkan ke dalam gelas takar seperti ini Supaya lebih mudah kita menuangkan ke dalam gorioriunya ya Kita tuangkan sampai penuh Kemudian aku taruh aku berdirikan di dalam loyang seperti ini ya teman-teman Supaya dia tidak tumpah Dan ini kita lakukan sampai seluruhnya terisi Sampai semuanya selesai ya Dan ini sudah selesai kita isi semuanya ya teman-teman Sekarang akan kita masukkan ke dalam freezer Dan akan kita diamkan semalaman atau sampai dia mengeras Dan ini hasilnya setelah aku taruh di dalam freezer semalaman ya teman-teman Es kita sudah jadi, dia sudah keras semuanya Nah sekarang akan kita cobain ya Untuk rasanya ini dicemin enak banget Coklat dan susunya berasa Bisa untuk kita makan sendiri bersama keluarga Atau bisa juga untuk ide jualan Untuk cara bikinnya juga sangat mudah Jadi teman-teman bisa langsung praktekin di rumah ya Oke sekian dulu video hari ini Semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like, di komen, juga subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Yundi Yundi Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya